Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di bengkel Excel Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membulatkan angka atau bilangan desimal di Excel Oke langsung saja kita ke tutorialnya Oke Sobat Excel disini saya sudah menyiapkan beberapa contoh untuk kita bagaimana cara membulatkan angka atau bilangan desimal pada Excel Disini kita sudah sediakan angka desimal Nah yang pertama kita bahas disini adalah rumus dari fungsi round Sedangkan fungsi round ini fungsinya yaitu digunakan untuk membulatkan angka desimal ke dalam jumlah digit tertentu Sobat Excel Nah sebelum kita belajar ke rumusnya dari rumus round-round dan round tambahan ini Kita yang perlu Sobat Excel ketahui yaitu kalau angka 5, 6, 7, 8, 9 itu bulatnya ke atas ya Sobat Excel Sedangkan angka dari 0, 1, 2, 3 atau 4 itu nanti bulatnya akan ke bawah Jadi yang kita bahas itu round ya Nah tadi fungsinya yaitu membulatkan angka desimal ke dalam jumlah digit tertentu Nah caranya yaitu kita sama dengan seperti ini Kita aktifkan rumusnya dari round terlebih dahulu ya Nah disini kita tab roundnya dan kita klik di numbernya Disini ada number digit itu di titik koma seperti ini Nah kita mau bulatkan ke berapa ya Jadi kalau kita minta 4 Kita tutup seperti ini kita enter Nah dia akan dibulatkan menjadi 4 di belakang koma ya Sobat Excel Nah bagaimana kalau kita coba dengan round yang lebih sedikit Nah disini Nah di belakang koma itu kita mau minta berapa Contohnya kita ambil 0 Nah disini dia akan menjadi bulat ya Tadi kalau dia 5 berarti dia akan dinaikkan ke atas Nah kalau kita coba kasihkan disini 3 Nah dia akan dibulatkan ke bawah ya Sobat Excel Nah ini tadi fungsi yang namanya dari fungsi round Dia akan membulatkan angka desimal dalam jumlah digit tertentu Jadi number of digitnya tadi itu adalah untuk menghilangkan komanya ya Sobat Excel Kita coba lagi disini Kita aktifkan rumus roundnya Kita tab dan kita klikkan disini dan titik koma Kita coba 2 seperti ini Nah dia akan ada 2 digit di belakang koma Itu untuk seputar dari fungsi dari round Sobat Excel Selanjutnya kita akan beranjak yaitu ke round down Yang pertama kita lakukan untuk round down ini Hampir sama ya Sobat Excel untuk fungsi dari round downnya ini Kita geser terlebih dahulu ke sini Sobat Excel Biar enak jadi rumusnya nanti tinggal di copy paste saja ya Oke untuk pengertian dari rumus dari round down itu adalah Fungsi Excel yang digunakan untuk membulatkan angka desimal ke bawah ya Jadi angka yang dibulatkan nanti adalah signifikan ya Dengan fungsi round down ini Nanti desimal akan selalu dibulatkan ke bawah untuk mendekati 0 ya Sobat Excel Jadi kalau round down itu dibulatkan hingga mendekati 0 Oke langsung saja kita ke contohnya Kita sama dengan kita kasihkan round down seperti ini Kita tap Nah numbernya tetap sama kita ambil di sini ya Sobat Excel Dan number of digit Nah disinilah nanti kita keterangannya Jadi kita mau berapa digit ya disini untuk dibulatkan Contohnya kita ambil di 1 ya Sobat Excel Jadi nanti di belakang koma itu 1 kita enter seperti ini saja Nah dia disini 3 Nah coba kalau kita kasihkan dengan ubah dengan 6 ya 6 dia akan kembali ke 6 Jadi dia akan mendekati ke 0 ya Sobat Excel Jadi tetap 7 Kalau yang round tadi kan kalau dia diubah Disini 5 dia akan masuk ke depan ya di Sobat Excel ya Jadi disini akan mendekati ke 0 Kita coba lagi contohnya ya Sama dengan kita Sorry kita biar tetap ada jaraknya disini saja Jadi kita sama dengan round down Kita tap seperti ini Kita klik rose nya Jadi kita mau kasihkan Coba kita kasihkan 3 ya Nah disini dia akan seperti ini Sobat Excel Jadi dia akan signifikannya itu jatuhnya ke belakang ya Jadi semuanya ke belakang ya Sobat Excel ya Oke kita geser terlebih dahulu sebelum masuk ke round up nya Sudah seperti ini ya Sobat Excel Nah jika round down tadi itu signifikan atau cenderung ke 0 Nah sedangkan untuk round up ini nanti akan membulatkan ke atas Atau menjauhi 0 ya Sobat Excel Jadi fungsi dari round up ini sendiri adalah Digunakan untuk membulatkan angka desimal ke atas Pada jumlah digit tertentu ya Sobat Excel Jadi nanti pembulatannya ke atas Oke kita akan masuk ke contohnya Sama dengan kita round up Kita tap seperti ini Sobat Excel Angkanya sama pakai yang tetap disini Kita titik koma dan ambil digitnya Coba kita ambil 2 ya Disini kan 6 ya Sobat Excel perhatikan disini 6 Kita enter Nah dia akan di ke atas ya Sobat Excel Jadi dia cenderung ke atas yaitu kebalikan dari round down tadi Coba disini kita tes lagi Kita round up seperti ini Round up Kita ambil Digitnya Kita coba 1 ya Jadi belakang koma 1 Jadi kita enter Nah dia akan bulatkan ke atas Nah kita tarik saja Untuk contoh yang lainnya Nah apa sih bedanya Biasanya kan kalau ada di koma ya Di Sobat Excel Kalau kita ambil disini Disini kan ada koma disini ya Ini untuk tanda koma ya Nah round up dan round down sendiri itu adalah Menjumlahkannya biar enak ya Sobat Excel Jadi tidak ada koma Kalau kita hilangkan dia ada koma ya Itu tetap akan dijumlah ya Sobat Excel Kalau kita tulis 12 koma Contohnya disini ya 12,5 Ini kan ada komanya Sedangkan kalau kita dibulatkan kesini Ke belakang dia 13 Tapi tetap dianggap dengan 12,5 Ini beda dengan round up ini Jadi dia akan dianggap menjadi 5,7 seperti ini Eh 12,57 Jadi kita coba Auto sum ya Kita enter Oke disini Kita coba Tidak pakai round up Tapi Kita sama dengan ini saja ya Nah disini hasilnya sudah beda Sobat Excel ya Disini hasilnya sudah beda Dia akan berubah ya Sobat Excel Oke selanjutnya kita akan masuk ke fungsi tambahan Yang biasanya digunakan pada pembulatan angka tertentu Nah kita geser dulu Biar jadi satu Nah tambahannya disini Yaitu bagaimana sih Kalau kita menghadapi Disini butuhnya 0 ya Jadi kita ambil contoh disini ya Kita akan menggunakan Karena kita butuhnya ke bawah Jadi kita gunakan round up ya Sobat Excel disini kita tap Nah dari round up ini kita ambil disini Nah disini kita diminta Untuk membulatkannya Kalau seribu Itu dihilangkan Berarti disini kan Dia nanti akan jadi seribu saja ya Sobat Excel Disini berarti kita Minus 3 Seperti ini Sobat Excel Nah dia akan menjadi seribu Jadi semakin banyak minusnya Dia akan Keserot ke 0 Jadi kan kalau round down tadi itu Mendekati 0 ya Beda dengan round up Yang akan menjauhi 0 Jadi ini tadi fungsinya Sobat Excel Nah coba kalau kita tarik dengan ada yang ada 2 digit Dia akan 0 Sobat Excel Karena kita Tadi adalah minus 2 Jadi kalau Kita gunakan minus 1 Kita round down ya Kita round down seperti ini Kita tap Kita ambil Dan kita titik kuma Dengan 1 saja Minus 1 Maka dia akan jadi 20 Nah gunanya tadi ini yang Biasa pakai minus itu adalah Untuk angka ya Angka seperti pada terbilang Itu biasanya kita dibutuhkan Tidak ada koma-komanya Seperti ini Sobat Excel ya Kalau ada koma-komanya Itu akan sulit Oke itu tadi pertemuan kita Singkat tentang Bagaimana cara membulatkan Angka atau bidangan Desimal Sobat Excel Dengan membahasnya Dengan round down Dan round up Jadi kalau Sobat Excel Masih bingung dan bermanfaat Silahkan komentar di bawah Jangan lupa untuk Share dan like videonya Dan subscribe bagi Sobat Excel yang baru Menemukan channel Oke sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Terima kasih Terima kasih